Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDI Perjuangan menginstruksikan bergerak secara masif memenangkan pemilu 2024 Surat tertanggal 16 Desember ini diperuntukkan kepada DPD dan DPC PDI Perjuangan seluruh Indonesia Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kaupaten dan Kota Fraksi PDI Perjuangan serta calon anggota legislatif DPR RI DPRD Provinsi, Kaupaten dan Kota Ada dua poin instruksi yang disampaikan Pertama, wajib memenangkan PDI Perjuangan dan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di setiap TPS hingga berjenjang ke atas Mulai dari tiap RT, RW, Dusun, Desa, Kecamatan Kabupaten, Kota dan Provinsi harus linier antara suara caleg, suara partai dan suara Capres-Cawapres Poin kedua, perolehan suara caleg di setiap dapil minimal harus linier atau sama dengan perolehan suara ganjar Mahfud MD atau harus lebih besar dari suara caleg untuk mencapai target pemenangan Pilpres 2024 Dalam surat juga ditegaskan bagi caleg yang capaian suaranya tidak linier dengan perolehan suara Capres-Cawapres maka Dewan Pengurus Pusat atau DPP Partai tidak akan melantik anggota Dewan terpilih pemilu 2024 Ketua DPJ PDIP Kepahyang Eduard Samsi membenarkan adanya instruksi tersebut yang meminta kader wajib bergerak secara masif memenangkan partai dan Capres-Cawapres Itu harus linier dengan suara yang didapat oleh para calon awatan legislatif Bagi yang tidak linier artinya lebih banyak suara pribadi mereka daripada suara presiden dan calon presiden kita maka secara otomatis tidak akan dilantik Nah makanya saya instruksikan kepada seluruh kader terutama calon di DPRD Kabupaten Kepahyang untuk mentaati daripada instruksi DPP tersebut Dikatakan Eduard, dirinya juga telah meminta seluruh kader untuk mengikuti instruksi tersebut Gajar dan Mahfud MD adalah pasangan yang ideal betul dan ini merupakan pasangan yang diharapkan oleh masyarakat dan satu hal dari 21 program yang ditawarkan oleh pasangan Gajar Mahfud itu ada namanya KTP Sakti yang selama ini punya kartu pintar, kartu prakerja nah ini semuanya terakumordi Siska Harliana, RBTV, melaporkan